Halo Tagarians, para penonton TagarTV dan juga pembaca TagarID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah tentang Doni Monardo dan Sepiring Sukun, seperti ditulis oleh Egy Masadyah, wartawan senior sekaligus staff khusus kepala BNPB Doni Monardo. Sukun, nama latinnya Artokarpus Altilis. Ternyata sangat memikat hati Doni Monardo. Buah tanpa biji, berbentuk bulat, berkulit hijau kekuningan dengan duri-duri yang tereduksi ini, mudah ditemukan di kampung-kampung di penjuru Indonesia. Doni melihat Sukun sebagai pertahanan pangan masyarakat. Belanda ketika menjajah Indonesia, membawa pohon Sukun ke negerinya, menanamnya di sana, hingga orang-orang Eropa juga mengenal Sukun. Buah Sukun memiliki bagian empuk mirip roti setelah direbus atau digoreng. Juga bercita rasa roti. Karena itu, orang Eropa menyebutnya breadfruit atau buah roti. Doni Monardo, seorang kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekaligus ketua satuan tugas penanganan COVID-19. Staff khususnya yang berlatar belakang jurnalis, Egy Masadyah, mengamati kecintaan Doni pada Sukun. Egy sering mendampingi Doni dalam perjalanan kerja ke berbagai pelosok Indonesia. Hingga kemudian, Egy membuat buku Sepiring Sukun di Pinggir Kali, Kiprah Doni Monardo Menjaga Alam. Dalam buku ini, Egy menceritakan persentuhan Doni dengan Sukun. Seperti ketika rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI Rabu Sore 13 November 2019, Doni menyajikan Sukun Goreng untuk anggota Komisi. Hari itu, pada pagi menjelang berangkat ke kantor, Doni meminta Ferryanto ajudannya memasukkan buah Sukun ke bagasi mobil. Sehari sebelumnya memang Doni mendapatkan kiriman dua kotak besar buah Sukun dari Ambon, Maluku. Sang Ajudan pada saat itu belum tahu akan dibawa kemana dan dibudikan kepada siapa buah Sukun segar itu. Sang Ajudan baru tahu saat menjelang tiba di gedung DPR. Kolonel CZI Budi Irawan, Kursperi KA BNPB, meminta Ferryanto membeli minyak goreng untuk menggoreng Sukun tersebut di sebuah kantin di kawasan gedung DPR. Budi menerjunkan Mbak Endang dan tim, petugas pelayan di lantai 10 kantor BNPB, untuk mengkoordinir urusan Sukun goreng dadakan tersebut. Saat Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, membuka rapat, Sukun goreng masih panas, sudah terhidang di hadapan anggota dewan yang terhormat. Setidaknya potongan breadfruit renyah dari 8 butir sukun terbagi rata, termasuk di meja peserta rapat tim BNPB. Setelah memaparkan kinerja BNPB, Doni Monardo dengan penuh semangat menyampaikan hal-hal berkaitan penghijauan, termasuk ketahanan pangan masyarakat, Sukun, yang paling ia rekomendasikan. Bukan hanya untuk ketahanan pangan, pohon sukun juga berfungsi menjaga ketersediaan sumber air. Penjelasan Doni itu berdasarkan pengalaman pribadi. Saat berpangkat Letnan 1 bertugas di Timur-Timur, Doni melihat hampir semua desa yang mempunyai banyak pohon sukun pasti tidak kekurangan air. Ia juga menanam pohon sukun di rumahnya di kawasan BSD Tangerang, Selatan, Banten. Keberadaan sukun, kata Doni, bisa menjadi tanaman lapis kedua setelah mangrove, kelapa, cemara udang, ketapang, waru, dan juga tanaman lain yang akrab dengan tanah berpasir serta air asin. Sukun bisa menahan abrasi, khususnya di sejumlah wilayah kepulauan yang memiliki risiko abrasi tinggi. Selain menjaga air, buah sukun juga memiliki nilai ekonomi yang hebat. Untuk beberapa jenis sukun, khususnya dari Indonesia Timur, Ambon, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, rasanya gurih, renyah, dan harga jualnya juga tinggi. Sukun merupakan pangan alternatif bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat, terutama saat panceklik atau gagal panen. Bahkan VOC yang telah menikmati hasil rempah Nusantara juga mengakui keunggulan buah sukun. Pohon sukun dibawa dan ditanam di Belanda, kemudian menyebar di Eropa dengan nama breadfruit atau buah roti. Sejumlah asisten di Kodam Patimura, periode Doni menjabat Pangdam 2015 hingga 2017, menceritakan nyaris dalam setiap kegiatan, Doni menyuguhkan sukun kepada tamu-tamunya. Baik digoreng, direbus, dan dikukus. Pendampingnya agar lebih nikmat adalah gula aren dan parutan kelapa segar. Di Indonesia, sukun dikenal dengan beberapa sebutan. Orang Sunda menyebutnya Kulur, orang Aceh menyebutnya Kulu, orang Minang menyebutnya Kalawi, dan orang Bugis menyebutnya Bakara. Doni Monardo dengan fasih menjelaskan, sukun adalah kultifar yang terseleksi sehingga tidak berbiji. Akarnya mencengkram kuat, menjalar luar, cocok juga untuk pantai yang rawan tsunami dan longsor. Pengembang biakannya dengan tunas, sehingga satu pohon bisa tumbuh puluhan pohon baru. Pembibitannya juga terbilang tidak sulit dan mudah tumbuh. Sukun adalah buah asli Nusantara. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada sukun. Doni menggembari aneka buah dan hasil bumi lain asal Indonesia. Ia akan memprotes stafnya kalau penganan rapat disajikan buah impor. Para staf di BNPB sudah memahami kegemaran bosnya ini. Sebuah unggahan di media sosial juga sempat viral, menggambarkan kecintaan Doni Monardo pada buah-buahan lokal. Begini bunyinya. Setelah melarang keras penggunaan botol plastik kemasan sekali pakai di lingkungan BNPB dan BNPD, termasuk dalam berbagai acara agar membudayakan tumbler, kembali Lieutenant General Doni Monardo mengingatkan jajarannya untuk menjanjikan penganan buah-buah lokal Indonesia. Hindari buah impor agar petani Indonesia menikmati manfaatnya. Salak pondoh, matowa, langsat, rambutan, sukun, singkong, ubi, kacang rebus adalah jagoan camilan Indonesia. Gerakan ini bukan hal baru, namun kerap kita melupakannya. Dengan kata lain, abai, serta tak mau berepotria. Saatnya konsisten. Satunya kata dan perbuatan atas nama kesejahteraan petani. Sedikit saja perubahan, dan jika semua lembaga pemerintah mulai dari pusat hingga paling bawah, termasuk swasta, menunaikannya, maka denyutnya akan terasa untuk kebaikan hasil bumi Indonesia serta kesejahteraan petani. Saat melakukan kunjungan kerja ke NTT pada akhir Desember 2019, Doni melintasi kota ND dalam perjalanan menuju Bajawa. Saat itu tengah malam, usai menyerput kopi di rumah Bupati ND, Doni meluangkan waktu ke patung Bung Karno di bawah pohon sukun. Kisah pohon sukun Soekarno di ND bukan saja dikenal luas masyarakat ND atau NTT, tapi juga oleh bangsa ini. Pada masa perjuangan, Belanda membuang Soekarno ke ND. Di tempat ini, pada rentang waktu 1934 sampai 1938, Bung Karno mempunyai kebiasaan selepas asar berjalan kaki kurang lebih satu kilometer mengarah ke pantai. Di bawah pohon sukun, menghadap pantai, Bung Karno duduk beralaskan tanah berpasir. Sikapnya diam, mulutnya terkunci, tatapannya menerawang. Otaknya berkecamuk tentang banyak hal. Satu di antaranya adalah merenungkan ideologi bangsa ketika kemerdekaan diraih gelap. Bung Karno terpaku, meratapi nasib dirinya sebagai interniran yang dijauhkan dari bangsanya. Ia larut memikirkan nasib bangsanya yang masih terjajah. Tiba-tiba, sehelai daun sukun kering jatuh menimpa lengan kanannya. Sambil memungut daun kering berwarna kecoklatan, Soekarno menengok ke atas. Ia melihat rimbunnya daun sukun yang menempel pada lima batang. Seketika, bilangan lima pun terekam kuat di benaknya. Masih dalam kebisuan, debur ombak pantai selatan Flores seperti menyuarakan derap irama monoton. Seketika Soekarno teringat kisah Wagiman di Mojokerto. Ia adalah petani yang sering mengisahkan epos Mahabharata. Setiap hari, Wagiman mengisahkan keluhuran Budi Pandawa V, Yudhistira, Warkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Soekarno bergumam, Pandawa, lima bilangannya. Sejarah juga mencatat, fase pembuangan di ND adalah fase pedalaman Islam seorang Soekarno. Jejaknya terhimpun dalam naskah surat-surat Islam dari ND. Saat itulah, Bung Karno dan A. Hasan, sahabatnya di Bandung, berkorespondensi tentang hal ihwal Islam. Malam-malam larut saat terjaga di antara tidur, Bung Karno mengambil air budu, kemudian sholat tahajud. Jejak ruang sholat di rumah pembuangan ND masih mengguratkan warna gelap pada tiga bagian yang tersentuh, kedua telapak tangan dan dahinya ketika bersujud. Bung Karno berpikir, umat Islam diwajibkan sholat lima kali dalam sehari. Renungan di bawah pohon sukun bercabang lima di pesisir pantai ND itulah yang menggenapi lima sila yang dipidatokan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Lima asas itulah yang kemudian digodok tim perumus hingga hari ini memujud ideologi bangsa kita, Pancasila. Doni Monardo pada tengah malam itu mendekati pohon sukun di belakang patung Bung Karno bersiap memotong dahan. Sambil berkata, Mohon izin Bung Karno, saya memotong dahan pohon sukun untuk saya tanam di tempat lain. Tengah rians, demikian kisah tentang Doni Monardo dan sepiring sukun seperti ditulis oleh Egy Masadyah, wartawan senior, sekaligus staf khusus kepala BNPB Doni Monardo. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!